Peralih keberitaan selanjutnya pemirsa, petahana calon Wali Kota Semarang Henderer Prihadi yang sempat dinyatakan positif terpapar virus corona saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, kondisinya semakin membaik. Gabar baik terkait kondisi Wali Kota Semarang non-aktif Henderer Prihadi disampaikan pejabat sementara Wali Kota Semarang, Tafib Supriyanto. Menurutnya ia sempat berkomunikasi baik dengan Hendi Sapaan Akrab Petahana calon Wali Kota Semarang tersebut pada hari minggu melalui sambungan telepon. Dari komunikasinya, menurut keterangan Hendi hasil swab pada hari Sabtu sudah dinyatakan negatif. Hendi pun mengaku kondisi badannya sudah semakin sehat. Tafib berharap tidak dalam waktu lama Hendi dapat segera menjalani aktivitasnya kembali. Namun kepastian kapan akan diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit, Tafib mengaku belum mendapatkan informasi pasti karena saat ini politisi PDE Perjuangan tersebut masih dalam masa pemulihan. Alhamdulillah Mas Hendi mulai dua hari yang lalu, berarti hari Sabtu ya, itu beliau sudah baik. Kita bisa telepon-telponan, bisa weh-weh-anah dan beliau alhamdulillah sudah semakin baik. Makanya mohon doa dari masyarakat supaya Mas Hendi bisa kembali beraktifitas. Karena memang ini baru recovery ya, recovery. Jadi alhamdulillah sudah negatif ya, sudah negatif. Dari Sabtu kemarin tinggal pemulihan aja. Jadi sudah sehat. Masih di Rumah Sakit, tapi insya Allah sebentar lagi bisa beraktifitas. Seperti yang diberitakan sebelumnya, calon wali kota Semarang Hendrar Prihadi, terkonfirmasi terpapar virus COVID-19, usai melakukan kampanye door-to-door. Hendrar Prihadi yang sebelumnya mengeluhkan dalam kondisi lemah kemudian dilakukan swab di rumah sakit untuk mengetahui gejala sakit yang diterita. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.